Terapin tips ini kalau kalian gak mau rugi pas ke Arjo First of the first, kalian harus beli tiketnya dulu Kalau bisa, kalian harus beli tiket pre-sale-nya seharga Rp50.000 Kalau kalian gak kebagian tiket pre-sale-nya Dan punya planning 7 hari ke depan mau ke Arjo Kalian harus nabung dulu Harga tiket non-pre-sale-nya Rp75.000 Kalau kita bagi selama 7 hari, berarti dalam 1 hari kita harus menabung sebesar Rp10.700 Untuk anak-anak usia 6-16 tahun, tiketnya seharga Rp50.000 Kalau kalian mau gratis, kalian harus berumur 6 tahun ke bawah Tips yang kedua, kenali apa itu Arjo Arjo sendiri merupakan festival pameran dan pasar seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia Yang digelar secara tahunan setiap 1 tahun sekali di Yogyakarta Tahun ini dibuka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023 Tips yang ketiga, pahami konteks dan tema dari pameran Mengangkat tema, motif lamaran Motif yang berarti keanekaragaman visual yang dikerjakan oleh 73 seniman partisipan Yang terdiri dari 51 seniman dewasa dan 22 seniman anak-anak Sedangkan lamaran yang berarti apresiasi Arjo kepada para seniman yang telah menciptakan motif-motif kreatif Tips yang keempat, pahami tata tertib ke pameran Jangan lupa ajakin partnermu ke pameran untuk bantu kamu dokumentasi selama di ruang karya Karena tidak diperbolehkan membawa tripod Tips yang terakhir, jangan lupa ungkapkan reaksi dan apresiasimu terhadap karya-karya Arjok 2023 Please banget hilangkan mental gratisan kalian ke pameran Karena karya juga butuh diapresiasi dengan money So, are you ready?